Tidak hanya membagikan kengerian terkait dengan perekonomian, ternyata Presiden Jokowi Dodo juga sering membagikan kabar baik terkait dengan ekonomi Indonesia. Bahkan baru-baru ini Presiden Jokowi Dodo membagikan kabar terbaru yang cukup melakakan bagi Indonesia. Jokowi mengungkapkan industri baterai dan kendaraan listrik bisa memberikan keuntungan berlipat ganda bagi Indonesia, menyusul keberhasilan program dilisasi nikel. Dikatakan bahwa saat ini Indonesia hanya mengekspar buji nikel, yang hanya memberikan nilai bagi negara sebesar 1,1 miliar USD atau sekitar 18 trili rupiah. Namun, saat dilisasi nikel berjalan, hingga berupa produk stainless steel membuat nilai ekspar meningkat 18 kali lipat menjadi sekitar 320 trili rupiah. Jika hal ini dikembangkan lagi menjadi baterai kendaraan listrik atau bahkan kendaraan listrik, maka menurutnya nilai tambah bagi negara akan jauh lebih besar lagi. Jokowi mengatakan penciptaan nilai tambah bisa menjadi lokomotif besar dan bisa menggerakkan usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu, jika industri dan ekosistem baterai EV sudah terintegrasi, Jokowi menjamin Indonesia pasti dididik banyak negara yang memproduksi kendaraan listrik. Terlebih, Indonesia memiliki cadangan bahan baku penduduk ekosistem kendaraan listrik yang besar, seperti nikel, tembaga, foksid, dan juga timah. Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan pesan menikin dari ktengah IMF Kristalina Georgieva, yang mengatakan jika Indonesia merupakan didiktengah di tengah kesulaman ekonomi global. Menurut Jokowi, penilaian Kristalina bukan tanpa alasan. Jumlah indikator makro ekonomi menguatkan hal tersebut. Ia menjelaskan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3 2022 mencapai 5,72 persen jauh di atas proyeksi untuk dunia, yang beri di tahun 2022 sebesar 3,2 persen. Dalam terkait ancaman resesi global, bangunia meramah perekonomian global akan menyusul hingga 1,9 persen poin menjadi 0,5 persen pada tahun 2023. Ini adalah proyeksi dalam skenario terburuk. Namun, memburukan ini tidak berhenti sampai di situ. Pasalannya pada tahun 2024, lembaga internasional ini melihat ekonomi dunia akan kembali menerus 1 persen menjadi 2,5 persen. Menteri Keluang Sri Mulyani mengungkapkan hal ini dipicu oleh hampir semua negara di dunia yang mengalami risiko kemunduran ekonomi. Beberapa negara dipastikan mengalami resesi ekonomi, diantaranya ada Amerika Serikat, Eropa, Inggris, dan juga China. Sri Mulyani juga mengungkapkan ada negara-negara yang terbilang cukup baik ekonominya dan kuat dari kunjangan resesi. Ia mengatakan Indonesia termasuk salah satunya. Sementara itu, IMF memperkirakan Indonesia tumbuh 5,3 persen tahun ini, yang 5 persen pada tahun 2023. Namun, meski begitu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa pihaknya terutu memasak pada kondisi eksternal meski Indonesia dipraktisi masih tumbuh kisah 5 persen pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian, purchasing manager indeks Indonesia menurut Jokowi juga pada level ekspansif. Semua negara terkontraksi di mana rata-rata dunia sudah di bawah 50, sedangkan Indonesia 51,8 persen masih di atas 50 persen. Yang tepatnya, sejak Mei 2020, teraja perdagangan RI surplus 30 bulan berturut-turut setelah sebelumnya selalu defisi. Kemudian, ini kata terakhir yang disampaikan Jokowi adalah teraja transaksi berjalan. Pada tahun 2019, Indonesia masih defisi 30 miliar USD atau minus 2,7 persen terhadap BDP, yang sekarang diketahui telah surplus 4,4 miliar dengan Amerika Serikat atau 1,3 persen terhadap BDP. Dengan capaian tersebut, APBN 2023 akan tetap dirancang dengan desain optimistis namun tetap waspada. Optimisme ini kata Sri Mulyani karena pemerintah melihat pasis pemulihan ekonomi Indonesia berjalan dengan baik. Makanya, defisi APBN diperkecil menjadi 2,84 persen dari 2022, yang diperkinakan 3,92 persen. Selain itu, asusi makro terdiri dari BDP, pertumbuhan ekonomi, inflasi year on year, nilai tukar rata-rata, suku bunga, harga minyak rata-rata, hifting minyak realisasi, dan lifting gas. APBN 2023 juga telah menargetkan pertumbuhan ekonominya sebesar 5,3 persen. Target itu menurut Sri Mulyani cukup ambisius setengah kondisi ekonomi global yang masih terdapatkan. Terima kasih telah menonton!